Halo Sobat GSM, selamat datang kembali di channel GSM In. Hari ini kita akan membahas ponsel terbaru dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Mixed Pol 4. Xiaomi sekarang telah meluncurkan dua ponsel lipat baru. Salah satunya adalah ponsel lipat klaim sel pertama merek tersebut. Yang lainnya adalah ponsel lipat bergaya buku horizontal generasi keempat. Xiaomi Mixed Pol 4 hadir sebagai penerus Pol 3 tahun lalu. Ponsel ini menyaingi galaksi Zeport 6 dan Anar Magic V3 yang baru saja diluncurkan di pasaran. Penawaran terbaru ini mengemas beberapa peningkatan penting dibandingkan pendahulunya. Tonton terus video ini sampai habis untuk mengetahui apa saja yang ditawarkan ponsel lipat terbaru Xiaomi ini. Xiaomi telah mengubah sedikit desain modul kamera belakang per segi panjang pada Mixed Pol 4. Ukurannya lebih besar dari pendahulunya dan tepi bawahnya kini melengkung. Tombol daya berfungsi ganda sebagai pemijai sidik jari yang diproduksi oleh Godix. Ponsel yang dapat dilipat ini membanggakan Dragon Ball Engine 2.0 milik perusahaan yang dikatakan dapat meningkatkan keandalan dan mempertahankan ketipisan. Ada arsitektur serta karbon berkekuatan tinggi T800H untuk mengurangi bobot. Engselnya diklaim memiliki masa pakai 500 ribu kali lipatan. Dari segi dimensi, perangkat ini berukuran tebal 9,47 mm saat dilipat dan 4,59 mm saat dibuka sehingga mendekati nilai Honor Magic V3. Ponsel yang dapat dilipat ini memiliki berat 226 gram. Ponsel ini juga memiliki sertifikasi IPX8 tahan air. Layar utama eksternal Xiaomi Mixed Pol 4 berukuran 6,56 inci dengan 4 tepi melengkung. Sementara itu, layar internal berukuran 7,98 inci dengan resolusi 2K. Kedua layar dilengkapi dengan panel OLED, kecepatan refresh 120Hz, kecerahan puncak 1800nit, dan Dolby Vision untuk pengalaman menonton yang memukau. Layar bagian dalam memiliki kaca ultra tipis dengan kamera di bawah layar. Di bagian fotografi, Xiaomi Mixed Pol 4 memiliki 4 kamera belakang bermerek Leica. Susunan kamera tersebut terdiri dari sensor utama 50MP, lensa sudut ultra lebar 12MP, unit telephoto potret 50MP dengan zoom 2x, dan terakhir kamera periscope 50MP dengan zoom 5x. Ponsel lipat ini dilengkapi dengan berbagai fitur Leica seperti filter, gaya fotografi, dan banyak lagi yang lain. Dari segi perangkat keras, Xiaomi Mixed Pol 4 ditenagai oleh Snapdragon 8 Gen 3 yang dipadukan dengan RAM hingga 16GB dan penyimpanan 1TB. Ponsel yang dapat dilipat ini didukung oleh sel baterai 5100mAh yang dapat diisu ulang melalui pengisian kabel 67W dan pengisian ner kabel 50W. Terdapat sistem visi ultra tipis di dalamnya untuk pembuangan panas. Harga Xiaomi Mixed Pol 4 mulai dari Rp 8.999.000 atau sekitar Rp 20.000.000 Untuk varian dasar RAM 12GB dengan internal 256GB, konfigurasi RAM 16GB dengan internal 512GB, dan RAM 16GB dengan internal 1TB dibanderol dengan harga Rp 9.999.000 atau sekitar Rp 22.2.000.000 dan Rp 10.999.000 atau sekitar Rp 24.500.000.000 Ponsel lipat ini tersedia dalam warna hitam, putih, dan biru. Nah itulah tadi ulasan singkat dari Xiaomi Mixed Pol 4 yang baru saja diluncurkan. Apa pendapat Anda tentang ponsel lipat terbaru Xiaomi ini? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video baru lainnya.